Intro Intro Aduh, acelin tidak ada, Son Coba lihat di lebaran, Bos Son tidak ada juga Coba gunakan penciuman, Son Oke, Bos Bos Di topi aneh kok, Bos Atasnya lebar Ada jambulnya lagi Topi koboi bukan Buat dipakai dimana, Bos Aduh, Son, Son Kamu bener-bener tuyul kentir Walaupun nyong tuyul Tapi tidak bego-bego amat Kayak kamu Nyong tuh tau itu begituan Itu topi ini manusia Yang barusan diwisuda jadi sarjana Jadi itu orang yang hebat Pinter dan ilmiat tinggi Sekali gitu, Son Bos Siapa, Bos Hahahaha Itu jin bencong Si Pirda Hah, ngapain ngumpet nyurannya Apa lemari Eh, pasukan Anino Ngapain, ngapain Semestinya itu Girda dong yang bertanya Ngapain kalian berada di kamarnya Mbak Lena Begitu bunyinya Jangan gelin bencong itu Bencong enak kan Ngeben hondri ngeroncong Liat esong Liat esong Mbak 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 Kenapa sih Mas Bagung? Kok kayak dikejar-kejar sehatan sih? Ano Mbak Kopianya Mbak Melda yang di kamar tadi terbang ke arah muka Mas Bagung Emang Mbak Melda dulu punya kopi ya? Ehm Itu lho Mbak Yang dulu dipakai Itu waktu lulus sekolah itu lho Mbak Oh, Toga maksudnya Ya itu Mbak Tadi terbang Bung Masa Toga bisa terbang sendiri? Bener Mbak Sudah liat yuk Sudah liat lagi dulu yuk Sudah liat Mbak duluan ya Nih Mas Bagung Mana bisa barang mati kayak gini terbang? Coba liat Kalo emang bisa terbang Mas Bagung aku traktir makan sepuasnya deh Aku juga mau traktir Mas Bagung Beli pakaian yang mahal banget juga gak apa-apa Tapi kalo Toga itu bisa terbang Hmm Iya juga Mbak Uraiso mabur Gak bisa terbang kan? Iya Mbak Uraiso mabur Pokoknya Aku gak mau denger Mas Bagung kayak gini lagi ya Yuh Iya Iya Gak bisa terbang Tadi kenapa terbang? Hih 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 Eka lagi ah Geseh banget Untung aja Acil tadi berangkat tinggal bareng jijik Kalo baru kan repot Ah Paling kan Acil ganti baju ah Mana Acil? Katanya bu Acil ada disini Ini lagi nyariin ah Ah jadi ya bos Hahaha Hei Barangan Ini nyong capek-capek nyari kamu ah Sampai kerumah Ternyata ketemunya disini Ya Son ya? Iya bos Lu berdua ngapain kerumah gua Gue jadi tamu tadu undang ya? Apa jangan-jangan lu padamu maling? Eh maka aja lu Tunggu kita maling Secuil pun bareng di rumah lu Kakak ada yang ilang Alasul ya kalo ilang lu Gua hajar lu Sialan Kita-kita dituduh maling Acil Son Oke bos Acil 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 Terlambat Son Kayaknya Inyong harus gerajah kalo begini Wah tumben tumbenan kamu baik Biasanya kamu nih sama donat nih Eh, bora-bora aku minta. Pelit banget sih tuh. Mas, kenapa aku keliatannya sedih? Lagi bokeh ya? Mas Bagong ini sedih bukan karena bokeh. Tapi karena omongan Mas Bagong sekarang kayaknya gak dipercaya lagi sama Mbak Lena dan Mbak Lia. Aduh, aku jadi ikutan sedih nih. Aduh, kasih tau dong Mas Bagong. Kita kan CS, nanti saya kasih download lagi deh. Gampang, kayak kemarin dong. Ya kan? Saya itu kan masuk ke kamar Mbak Lena. Tiba-tiba, kopiahnya Mbak Melda itu. Eh, kopiah? Togah. Togah ya. Itu terbang sendiri ke kepala Mas Bagong. Ya, terus saya kasih tau sama mereka gak percaya. Bagaimana aku gak sedih. Aduh, kok mati? Gak ada yang matiin. Kenapa sih? Bener-bener anak lu loh. Son, makanya kamu itu harus berterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Nyong. Ngerti orang, Son? Buat apa, Bos? Selama Samson ngebantu si Bos nih, belum pernah si Bos ngasih bonus ke Samson. Ini bukan masalah bonus, Son. Tapi masalah kemampuan. Kamu tadi lihat sendiri kan, waktu di rumahnya si Acil. Lihat toga. Nah, sekarang Raja sudah ngirim toga ini. Berarti Raja sudah setuju dah, Bos. Kita di Wisuda, Bos. Yang disetujui adalah Nyong. Karena Nyong yang sering ketemu sama Raja. Jadi kalau sering ketemu Raja, kita bisa di Wisuda, Bos. Ya jelas dong, Son. Kalau gitu, Raja apa ya dong, Bos? Loh, kamu usah bingung, Son. Jadi ini selain dipakai untuk Wisuda nanti, tapi punya khasiat khusus. Bisa bikin Acil melayang-layang setelah keluar sinar nasir dari mata, Nyong. Hebat kan, Son? Kok bisa keluar dari mata sih, Bos? Loh, Raja bilang, kalau toga ini Nyong pakai, mata Nyong akan mengeluarkan sinar nasir. Ah, Samsung jadi bingung. Sekarang begini, Bos. Kita cari si Acil, kita buktiin omongan si Bos. Oke. Yuk. Yuk. Fir, toga itu sama dengan toge ya. Badan doang besar, kurang wawasan. Dengerin ya, toga itu kalau kita kuliah, kemudian kita lulus, kita diwisuda, dikasih toga. Tuh, begitu bunyinya. Kentang, Pida tuh sebenarnya punya cita-cita tinggi loh. Emang cita-citanya Pirda apaan? Cita-cita Pirda tuh ingin mendirikan universitas Tuyul. Biar tuh Tuyul-Tuyul tuh gak mengganggu manusia, gak mencuri uangnya manusia. Begitu bunyinya. Pirda kan seneng gitu kalau ada Tuyul-Tuyul tuh yang bergelar S1, S2, S3, SBY, SBY. Itu sih presiden kita. Begitu bunyinya. Eh, Pir, bukan presidennya Tuyul, tapi presidennya manusia. Presiden Republik Indonesia. Gimana sih kamu? Sakit. Kalau kita apa, Tang? Kalau kita dipimpin oleh Raja Pir, Raja. Nanti kalau suatu saat Kentang jadi Raja, Pirda jadi ratunya ya. Begitu bunyinya. Kalau Kentang jadi Raja pantas, kalau Pirda gak pantas jadi ratu. Jadi apaan dong? Jadi pembantu. Apaan? Iya, iya. Pirda pukul nih. Iya, iya. Lagi pada ngapain? Ini payah, kurang wawasan. Pirda gak punya cita-cita mulia. Ingin mendirikan unti persetuyul. Eh, kagak didukung. Kalian. Apa? Mau donat? Makasih, Mbak. Tapi... Ada apa lagi sih, Mas Bagong? Ada yang mau Mas Bagong omongin, Mbak. Tapi untuk sekarang ini, saya minta Mbak Lena sama Mbak Lia percaya. Apaan sih, Mas Bagong? Anu, Mbak. Toga yang di kamar tadi bergerak lagi. Gimana nih, Len? Jangan-jangan omongan Mas Bagong bener lagi. Eh, gue jadi merinding. Bener, Mbak Lena. Makanya Mas Bagong mau usul, Mbak. Mbak, bagaimana kalau rumah ini kita kasih ramuan? Kok ramuan sih, Mas Bagong? Yaudah, kalau begitu Mas Bagong tolong beliin ramuannya ya. Iya, Mbak. Ramuannya apa, Mbak? Ramuan galian singset. Mbak, cokelan. Apa yang singset? Abis Mas Bagong sih. Masa rumah dikasih ramuan? Ya masuk akal aja deh. Yang harusnya dikasih ramuan itu pikiran Mas Bagong sama pikiran Loli. Kok gue? Itu toga bukan sesuatu yang diketakutin atau yang misterius. Tapi itu dipakai untuk acara wisuda. Yule. Wisuda. Udra. Apa wisudra? Wisuda. Yowes udra. Ah, berdoa. Cil, katanya kamu diseret-seret pom-pom dan samsung, Cil. Iya, Teng. Masa tangan acil dikebelak jangin begini, terus acil disuruh jalan bunuh begini. Emangnya acil kambing, disuruh-suruh. Terus, gimana caranya kamu bisa terlepas, Cil? Tuh kan si samsung ledekin acil. Acil tendang aja kayak begini. Wah, iu. Wah, kesakitas ya. Terus, pom-pom, acil tendang kayak begini. Aduh, Cil. Kok gendang kamu kekendang, sakit deh. Ya maaf, tadi kamu nyuruh di mana lepasnya. Lagi. Eh, pom-pom, bawa apaan tuh? Bawa topi koboy, mana ada kodok bulan jadi koboy? Teng, betul, Teng. Eh, di mana-mana koboy itu langsing. Enggak kayak lu tuh gendang, kayak onel-ondel. Bener, bos. Semua koboy itu badannya langsing, bos. Tuh, lu kentir. Kamu kok mau dibodohin dia? Hei, kuda Niel. Lihat toga ini ya. Ini bisa bikin kamu itu kesemprot sinar laser dari matanya. Lihat nih. Mana? Mana sinar lasernya? Kok macet, Son. Coba, Son. Kamu gantian, Son. Coba. Oke, bos. Macet, Son. Coba. Son, tawak ini. Coba. Hah, dia gosong, bos. Wah, Somboro. Eh, panis, lihat jawa lo. Abis tangis, ketawa-tawa. Gak, gantian, 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 gantian. Gak, gantian, gantian, gantian. Gagal, gantian, gantian, gantian. Gagal, gantian, gantian, gantian. Pake, ah. Aduh, begini. Aduh, jengi pida udah sarjana. Begitu bunyinya. Eh, kalau sarjana, pidatonya gimana ya? Mendingan dibawa aja deh. Dekat si jidat lebar. Begitu bunyinya. Amin. Nih. Hah? Setan! Aduh, kok bisa kacau urusannya. Bodoh amat ya, masing-masing alamnya beda ini begitu bunyinya. Bapak, mana? Tuh, tuh, lihat tuh. Mana? Tuh! Hah? Tuh, tuh, tuh. Tegat. 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 Tengat. Gosongnya Acil sempat hilang. Coba kalau misalnya nggak bisa hilang. Aduh, pusing pada Acil. Terus, kalau Mbak Lena tanya, kenapa kamu gosong, Acil? Hah, bingung lagi ngejawabnya tangan. Aduh. kasihan deh Acil gak pernah gosong ketawa ke TV seneng ya kalo temen gosong bukannya sedih gak bisa nolongin Acil ya tapi kan Samson omopompom gak jadi bawa kamu keraja tapi kan Acil udah gosong duluan iya deh Acil kentang minta maaf lain kali kalo mereka dateng kentang langsung sikat oleh milih gaya pirdah pirdah lihat Acil gak? gak tau emangnya pirdah ibu yayasan kita tunggu disini aja kenapa dia dateng? begitu bunyinya bensong ngapain kamu nemenin sama manusia Acil? sabar sabar tuyul stres mendingan kamu mantuin inyong nangkep si Acil ya Sonia? iya oke juga tuh tapi ada honornya gak? terus ada potongannya gak? kalo ada potongannya berapa persen? hehehe lima persen lima persen hehehe kalo masalah honor tidak usah dipikirin sehingga penting kerja dulu begitu kamu bisa menghalangi si kentang kalo kita mau nangkep si Acil barunya usulin keraja supaya kamu dapet honor dan bonus ayo bagaimana? hehehe pengen ngasih Firda bonus honor kalah pikirin gaji kalian dari dulu gak keluar keluar kan? yaudah dimana loh gaji gue belum pernah keluar hehehe gimana mau keluar dari dulu hingga kini kalian gak kelar-kelar nangkep Acil hehehe hehehe jangan mau diboongin ton kepribin son kok bisa tau rajada berenyong hah kau begitu pake son toga di son sabar dulu nih apa sih ah toga inget ya tidak boleh dipergunakan sembarangan nanti kualat toga dipergunakan pada saat diwisuda begitu bunyinya iya gak? tau lho on otaknya ketek begini fir masalahnya kayak gie sebetulnya incong tidak mabuk buka不會 ngomnya ya son terpaksa nyong buka ngerti apa orah kamu raja pernah bilang sebentar lagi incong akan diwisuda jadi sarjona ya son sarjana bos iya maksudnya itu lah setia-setia tapi tetep thankee blow-at lo מ hah kau siap Gara-gara ini nih. Apa? Pirda bilang kan? Dia itu kawalat. Kualat sama toga ini. Ngerti gak? Pirda mau buang aja. Eh jangan! Gara-gara ini kamu. Apaan sih? Bila kamu buru-buru, ditarik kami ini. Buru-buru bagaimana? Kamu ini salah duluan. Ah ini dia. Dari mana aja sih? Susah banget nyari lo kutuk. Udah mudah nih. Eh on, semuanya. Sebenarnya si Acil mau pulang. Tapi ada cerita seru nek. Mendengar gak? Begini ceritanya. Sudah bertahun-tahun lamanya on. Baru kali ini on, Acil digosongin sama si Samson. Dia pakai senjata on. Senjata toga. Terus matanya mengularkan sinar laser. Dan Acil jadi gosong on. Hahaha. Kasian banget si lo. Cerita lo kalah serunya sama cerita gue. Ohhhh. Cepetan aja si lo ah. Ih. Apa? Gue ketemu sama elu. Ayo. Ayo balik. Samson bersalah. Titik begitu bunyinya. Loh, Loh, Loh. Sabar. Kita kan sesama tuyul. Sesama jin. Ya moya sering memapan gitu lah. Tidak bisa. Pokoknya Samson yang salah. Kenapa kaki pinda ditarik-tarik. Pokoknya kamu bersalah. Titik begitu bunyinya. Loh, Loh, Loh. Justru teman kamu tuh. Siapa tuh? Manusia edan si Oni. Coba kalau tidak ada. Aman kan? Bos. Kita keroyok. Ayo bos. Ayo. Eh, jadi kalian mau keroyok. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Hahaha. Iya. Macem-macem anak keroblong. Sini. Wah beri lo. Eh. Kok jadi laki-laki? Maaf pemirsa. Salah bentuk. Kembali lagi ke normal. Oh. Gue heran banget deh. Kok bisa-bisanya Mas Bagong bilang. Kalau toga ini bisa bergerak sendiri. Eh, lo percaya juga lagi. Habis Mas Bagong takutnya keliatan serius sih. Nah, sekarang toganya juga bisa bergerak sendiri. Lihat deh. Tuh. Ya kan? Hahaha. Nanti kalau gue lulus pasti gayanya seperti ini kan. Masih kurang sih. Jubahnya belum. Oh iya ya. Tapi wisudanya masih lama kan. Tapi gue masih heran sama omongannya Mas Bagong tadi. Bener gak ya? Ah Allah. Itu mah gak usah dipikirin. Cukin aja. Iya. Kak. Aduh, gue lapar nih. Lo lapar gak sih? Ah, lapar juga Ot. Ini kan jatanya kita makan siang. Udah ya, buruan. Kita pulang lah. Hei. Tadi boleh kamu bikin kita berdua kecebur. Tapi kali ini akan nyong kirim kerja setelah kamu gosong. Hei, Sonia. Bener, Bos. Kita bikin dia sate gosong, Bos. Oke. Masa ini. Aduh, gak bisa, Son. Hahaha. Matet. Hahaha. Kepalanya jung-jung. Hahaha. Susah, Son. Oh, si Bos. Kepalanya kayak badak Sumatra sih. Sini. Barang nih. Hahaha. Gawat, Bos. Kapuson. Wadah. Wadah. Aduh, aku ngomong-ngomong. Aduh, kita jauh bersama. Gara-gara kapuson. Wadah. Gara-garagu. 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 Tunggu apa, Pak? Bila-garagu. Ah, belak-garagu. Belak-garagu. Sekarang baru percaya kan? Kalau togai itu bisa jalan sendiri. Dari awas sih, saya juga tau Mus Pagong. Harusin itu banyak ngeluk-halusnya. Ya itu. Tapi kedua kakakmu itu kalau dikasih tau ngeyel. Kurah percoyok. Yaudul! Aduh! Eh, sorry mas! Nubruk-nubruk! Good, good. Dan sebelum bos Oni datang, makanan harus siap tersaji. Heheheheh. Gifilong, puas-puas. Eh gimana? Lo puas dong, lega dong. Lo hajar muslo tuh. Pakai apa ya, togai. Heheheheh. Wah, puas banget On. Pakai toga ajaib. Heheheheh. Toga ajaib? Apaan sih ngerti-ngerti ajaib? Kau weh. Apaan lo sebagong? Toga itu ajaib? Si Acil bilang mbak. Toga ajaib. Ha? Eh? Toga! Heheheh. Hehehehehh, heheheheh. Jating-jating. Ah! Aduh! Aduh! Aduh, Aduh! Aduh, Aduh! Aduh, Aduh! Aduh! Toga! 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 Toga!